langsung dari sanggaludeng sini terus membangun rumah ini lebih dari 40 tahun keluarga suku Tionghoa asal Sanggoledo itu tinggal di gubuk reyot di Kalyasin dalam Singkawang Selatan Kalimantan Barat kondisinya masih seperti 40 tahun yang lalu beratap daun rumbia dinding terbuat dari ranting-ranting kayu yang dilapisi daun lantai berupa tanah yang dari bambu yang hampir rokok begitulah nasib keluarga Jung Sa'lin pada September 1967 mereka terusir dari desanya di Sanggoledo lalu mengungsi ke kota Singkawang bersama ribuan orang Cina lainnya Jung Sa'lin dan keluarganya ditampung di gudang Kopratan ini di Kelurahan Kuala Singkawang Barat nasib serupa di alami petangganya keluarga asal Montrado Kalimantan Barat yang juga mengungsi di gudang Kopratan ini Montrado Oh dari Montrado iya dulu kan hutan-hutan iya orang yang pengungsi kan dipersihkan ya pemerintah yang kasih lah ya diingatkan waktu umur 15 tahun diperisikan sini kami kan biasanya orang itu sepeda cuma itu dendaranya iya pemimpin kan sebelum terjadi pengusiran tahun 1967 keluarganya terbilang petani yang makmur orang tua waktu itu bekerja sebagai apa? karet ya? punya lahan banyak apa? kebun karetnya? besar, luas waktu itu berapa hektar? ada lima hektar? berapa hektar? terus tinggalkan begitu aja? kita belum tahu kan iya belum tahu surat-suratnya orang tua yang pegang kita yang orang pemerintah dikasihkan sini lewatnya kan 25 yang di belakang kan sampai belakang? hehe ditanamin apa terus kemudian? ditanamin? ditanamin? yang di belakang ya? iya lah ditanaminya apa pak? ada sikit-sikit lah jolokan, sambalkan, semacam lah jolokan iya kita masih ambil itu daun lah jual daun jual daun jual daun jual daun bungkut daun untuk ke pasar? terus jual daun want guys berbaring jual daun oooo jarang kaki ke pasar? jarang kaki ke pasar? jauh itu, ya? jauh itu cukup, juga sampai asingkawang sampai singkawang? dat barat beras juga bawa beras? dat barat ke bawang ah oh bak beras ke bawang sampai ke Singkawang? Hai sore jam 7 murah yang pergi ya pergi ya hai 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 ada 50 orang yang ngomong sih semuanya semua ratusan ratusan sampai ribuan ya naik apa sampai ke sini naik apa truk naik sampai ini Anok kan Sementan bau yang naik mobil mobil juga kan besar kan Iya satu mobil kan bisa 40 orang jalan kakinya dari Montrado ke sampai mana sampai di Samarantan Samarantan sampai itu berapa lama perjalanannya hujan juga kami kan datang ikut orang tua lah ngelewatin hutan baru jalan jalan besar jalan besar terus dari Samarantan naik mobil tadi naikin mobil turun ke Singkawang diantara ke Singkawang di posko posko TNI sementara dari pengungsi kalau nggak sempat apalah juga banyak yang berbanyakan kalau dia punya itu dengarkan punya bunyi juga lari itu ya tak nampak masih jauh kita lalilah Oh iya takut-takut tapi sekarang sih semua sudah bayu Iya kita akan bangsa semua Iya anaknya enam enam lakinya empat kami umurnya 20 kawin bekerja sebagai apa tani apa tani tanam sayur tanam sayur anak-anaknya sudah dikeluarkan di Jakarta Oh iya iya sablon sablon konveksi dia satunya nih Batam di Batam kawin orang Jawa juga iya sekarang kan kita campur-campur Iya masuk itu Mbak Islam Mbak Oh nantu di Batam anaknya perempuan laki-laki anak bapak yang laki-laki ya Oh menikah dengan perempuan di Batam orang Jawa yang Islam tadi danAn bunyi OMG ya ya ya